Halo anak-anak, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran matematika Dalam matematika kelas 4 kali ini kita akan membahas tentang satuan panjang Satuan ukuran panjang, ini di kelas 3 ya, rasanya sudah ada pembahasan tentang satuan panjang ini Mari kita mengingat kembali satuan-satuan panjang yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari Di sini ada kilometer, kemudian hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter Ini adalah satuan panjang Ya, nanti anak-anak harus menghafalkan ini supaya lebih mudah dalam mengkonversi atau mengubah satuan panjang Karena nanti yang digunakan adalah singkatan-singkatannya Untuk satuan kilometer, ini biasanya digunakan untuk jarak jauh ya, jarak yang panjang sekali Misalnya jarak dari satu kota ke kota lain, atau jarak dari satu tempat ke tempat lain, itu satuannya biasanya kilometer Kemudian yang sering kita temukan juga adalah meter Meter ini biasanya kita temukan untuk pengukuran rumah, pengukuran tanah, pengukuran lapangan Dan itu menggunakan satuannya meter Sedangkan sentimeter itu digunakan untuk benda-benda yang kecil Misalnya mengukur buku, kertas, kertas lipat, dan lain-lain Ini yang paling sering kita gunakan dan penggarisnya juga yang sering kita gunakan Sedangkan milimeter, ini kalau anak-anak lihat pada penggaris Itu dari angka satu ke angka dua, satu sentimeter, dua sentimeter, tiga sentimeter Nah diantara itu ada garis-garis kecil-kecil Itu adalah satuan milimeter Jadi dari angka satu ke dua itu ada sepuluh milimeter Nah sekarang kita lihat bagaimana kalau kita mengubah satuan panjang Misalnya kita mengubah dari kilometer ke hektometer Atau dari hektometer ke dekameter Atau seterusnya Nah jika mengubahnya itu dari atas ke bawah Maka bilangan tersebut dikali sepuluh Ya Kalau turun berarti dikali sepuluh Nah jika mengubahnya itu dari satuan yang ada di bawah Diubah menjadi satuan yang ada di atasnya Berarti dibagi sepuluh Baik, mari kita coba Misalnya ditanyakan soalnya adalah empat kilometer Sama dengan berapa meter Empat kilometer berapa meter Kita lihat dulu Kilometer ke meter Itu turun berapa tangga Satu Dua Tiga Nah untuk satu tangga itu dikali sepuluh Berarti ini kali sepuluh Kali sepuluh Kali sepuluh Maka kalau tiga kali Sepuluh Dikali sepuluhnya tiga kali Bisa saja kita tuliskan dengan kali seribu Ya Ini nambah 0,1 Nambah 0,1 Nambah 0,1 Mudahnya seperti itu Jadi kalau empat kilometer Empat kilometer Berapa meter Artinya Empat kilometer Empat Dikali Seribu Sama dengan Empat Ribu Meter Ini mengubah satuan panjang dari kilometer ke meter Contoh yang lainnya Misalnya sebuah tanah berukuran panjangnya adalah Tiga meter Akan diubah ke sentimeter satuannya Dari meter ke sentimeter Itu turunnya dua tangga ya Satu Dua Maka dikalikan sepuluh sebanyak dua kali Kali sepuluh Kali sepuluh Atau bisa kita tuliskan juga dikali seratus Misalnya Delapan meter Sama dengan Berapa sentimeter Berarti Delapan meter Ubah ke sentimeter Berarti dikali seratus Delapan Dikali seratus Sama dengan Delapan Ratus Meter Eh maaf Delapan ratus Sentimeter Nah ini mengubah satuan panjang Dari Satuan yang lebih besar Ke satuan yang lebih kecil Atau dari atas ke bawah Nah sekarang kita balik Kalau Yang kita ubahnya adalah Misalnya dari sentimeter ke meter Atau dari milimeter ke sentimeter Dan seterusnya Maka contohnya adalah Misalnya 5000 Sentimeter Itu sama dengan Berapa Desimeter Sentimeter ke desimeter Sentimeter ke desimeter Itu berarti naik satu Kalau naik satu Berarti Dibagi Sepuluh Ya Kalau naik satu Berarti dibagi Sepuluh Artinya 5000 Dibagi Sepuluh Sama dengan Nah ini Kalau pembagian Puluhan Seperti ini Ratusan ribuan Dibagi puluhan Kita tinggal menghilangkan Kampangnya saja ya Ini dicoret satu Ini juga dicoret satu Ini cara cepatnya saja Maka hasilnya adalah 500 Desi Meter Contoh berikutnya Misalnya 3800 Meter Itu berapa Hektometer Maka Kita ubah Dari meter ke hektometer Itu naik Satu Dua Tanggal Jadi 3800 Kalau naik satu Tangga Dibagi Sepuluh Kalau naik dua Tangga Berarti dibagi Seratus Kalau naik tiga Tangga Bagi seribu Dan seterusnya Nah ini naik dua tangga Berarti dibagi Seratus Kita hilangkan nolnya Ini satu Sama Harus sama ya Kemudian ini dua Ini juga dua Jawabannya adalah 38 Hektometer Nah ini kurang lebih Cara untuk Mengubah Satuan Ukuran Panjang Baik dari Yang besar Ke yang kecil Maupun dari Yang kecil Ke besar Demikian penjelasan Dari bapak Semoga Anak-anak bisa Memahami Materi ini Terima kasih Selamat belajar Terima kasih